Aparat kepolisian Resor Cilacap mengungkap kasus pencurian di berbagai sekolah dasar. Miris beberapa di antara pelaku pencurian ini adalah anak-anak di bawah umur. Berawal dari informasi adanya penjualan barang elektronik dengan harga yang murah tanpa disertai dokumen, jajaran Satres Krimpol Res Cilacap berhasil mengungkap aksi pencurian di sekolah dasar. Komplotan ini menyasar sejumlah sekolah dasar yang tidak diawasi dengan pengamanan yang ketat. Komplotan yang berjumlah 3-4 orang saat beraksi selalu beroperasi pada malam hari. Bermodalkan parang, obeng, dan linggis dalam semalam mereka dapat membobol 3 sekolah dan menguras barang elektronik serta uang yang disimpan di sekolah. Dari pelakuan pengaku, kompletan ini telah membobol lebih dari 30 sekolah dasar. Barang-barang hasil jarahan mereka kemudian dijual kepada seorang penadah. Pengakuan pelaku memang sebagian besar SD karena memang ada beberapa alat-alat yang memang mudah untuk dilakukan pencurian. Jadi sehingga kita ada koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak Dignas untuk lebih melakukan pengamanan terutama pihak-pihak sekolah untuk mempersiapkan berkaitan dengan petugas keamanan. Dari 4 pelaku yang ditangkap hanya 1 tersangka yang usianya sudah dewasa. Sementara 3 tersangka lainnya masih berusia di bawah 18 tahun. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NER.